Kita tiba di bagian akhir ya Ini atau di pembahasan kita disini Kita tidak sampai menyebutkan satu persatu nama virus dan juga bahaya serta manfaatnya Tentunya banyak virus itu yang menyebabkan bahaya, menyebabkan penyakit Nah di bagian ini kita hanya menyebutkan apa saja sih manfaat dari virus Pertama virus diantaranya punya sifat bisa menyerang inang berupa bakteri Karena dia bisa membunuh bakteri, maka kita anggap dia sebagai antibakteri Efeknya mirip antibiotik yang bisa membunuh suatu inang atau suatu sel Kemudian manfaat kedua yang kita catat disini Si virus ini juga bisa digunakan sebagai pembawa gen atau faktor dalam konsep rekesa genetika Bisa dipakai sebagai faktor Kemudian yang terakhir ini enzim yang kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya Bahwasannya enzim transkriptase balik atau reverse transcriptase yang asalnya dari virus balik atau retovirus Ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan cDNA, komplementari DNA dalam konsep rekayasa genetika Jadi semisal gen insulin dari manusia ingin dimasukkan ke bakteri Kalau kita ambil gen insulin dari manusia, maka nanti si bakteri tidak bisa membaca gen itu Kenapa? Karena kalau pada eukaryot, pada manusia antar gen yang satu dengan yang lain Ya itu ada namanya susunan intron dan ekson Ekson itu susunan siku DNA Yang menyandi protein Sementara Yang satunya itu tidak menyandi protein Yaitu intron Yang menyandi protein ekson Maka dalam daur hidupnya nanti itu yang Intron-intron dibuang dan ekson di Dimana di Ekson kemudian digabungkan ya Nah itu dalam Apa namanya Dalam proses Ekspresi gen dari organisme eukaryot Maka dari itu Untuk pemanfaatan bioteknologi pada organisme eukaryot Ya karena Dia menghasilkan istilah intron dan ekson Sementara bakteri tidak punya istilah intron dan ekson Maka tidak mengenali proses Modifikasi Modifikasi pasca transkripsi Ya Maka cara dari orang bioteknologi adalah Menggunakan RNA mata atau mRNA yang udah matang Ya Yang nanti harus dibalik Jadi DNA Maka menggunakan enzim namanya transkriptase balik Ya Dan enzim ini ditemukan pada kelompok virus retro ya Retroverus Virus yang bisa membalik RNA jadi DNA Ya Yang kalau pada virus itu nanti akan Dihasilkan Materi genetik berupa DNA Yang akan Materi genetik berupa DNA Yang kalau disini teman-teman ya Transkriptase balik itu nanti Akan digunakan ya Dalam konsep bioteknologi untuk menghasilkan komponen dari DNA ya Merubah mRNA jadi DNA RNA jadi DNA yang kemudian kalau Dimana Kalau pada virus ya Ini kemudian Berintegrasi dengan punya inangnya Gitu ya Tapi kalau disini Si DNA ini nanti Apa namanya Si DNA ini kemudian Biasanya digabungkan dengan suatu vektor Misalnya berupa plasmid Yang kemudian diteransformasikan ke dalam Diteransformasikan ke dalam organisme yang kita ingin rekayasa Jadi itu kurang lebih Sampai jumpa di video selanjutnya